Di UTBK 2004 ada hal yang menarik nih, ada soal SI ternyata, tapi jangan khawatir kalau seandainya kalian bisa menganalisis, kalian kumpulin data-data seperti soal geometri ini, ini bakalan mudah cara ngerjainnya. Seperti soal geometri dicampur dengan perbandingan senilai ya, jadi mudah cara ngerjainnya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GPMedia? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SMBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SMBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga Rp10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga lho. Yuk, data sekarang! Halo semuanya, kembali lagi di channel GEP Media bersama Kak Mawardi. Kali ini kita mau ngebahas tentang penalaran matematika dan pengetahuan kuantitatif. Penalaran matematikanya kita bahas yang soal SI ya. Karena nanti di UTBK 2024 itu ada soal SI ya. Yuk, kita analisis soal SI, penalaran matematika dan pengetahuan kuantitatif ya. Di sini ada sebuah biang lala bertitik pusat P 0,0. Titik P berada pada ketinggian 35 meter dari permukaan tanah. Setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah, yaitu titik D. Dalam waktu 5 menit, setiap penumpang biang lala telah menjalani lintasan sepanjang 125 per 4 V meter. Jadi, 125 per 4 V meter itu dalam waktu 5 menit. Sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Biang lala berputar, satu putaran dalam waktu berapa menit ya. Di sini yang ditanya, kalau satu putaran ini berapa menit? Sedangkan 125 per 4 V itu 5 menit. Nah, satu putaran itu kan keliling karan ya. Satu putaran itu sama dengan keliling lingkaran. Keliling karan apa rumusnya? Ya, benar ya. V dikali dengan D. Nah, di sini kita harus cari dulu nih jari-jarinya. Dari P ke tanah. Ini kan tadi jaraknya 35 meter ya. Sedangkan ini dari D ke tanah. Ini 10 berarti kita dapat jari-jarinya 35 dikurang dengan 10. Hasilnya 25. Kalau dia meter berarti dikali 2. 25 dikali 2 itu 50. Kita dapat ya. Ternyata satu putaran itu adalah 50 V meter. Nah, jadi yang ditanya itu sebenarnya 50 V meter ini berapa menit? Nah, ini kita pakai perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu X per 5 nanti sama dengannya 50 V per 125 per 4 V. X per 5 sama dengan 50 V dibagi dengan 125 per 4 V. Nah, ini V-nya kita coret-coret. Lalu kita kali silang ya. Itu 125 per 4 X sama dengan 50 dikali dengan 5. 50 dikali dengan 5. Nah, jadi nilai X-nya 50 dikali 5 dikali dengan 4 per 125. Nah, ini kita coret-coret nih. 125 dibagi dengan 25 itu sama dengan 5. Sedangkan 50 dibagi dengan 25 itu 2. Nah, 5 sama 5-nya dicoret. Jadi hasilnya sama dengan 2 dikali 4, 8 menit. Jadi, di sini yang kita harus isi 8 menit ya. Nah, itu soal pertama. Kita lanjut ke soal pengetahuan kuantitatif ya. Nah, soal nomor 2. Ini kita pindah ke bab pengetahuan kuantitatif ya. Lebih tepatnya ini kita ngomongin tentang sudut. Jadi, segitiga ABC siku-siku dengan sudut A dikurang sudut B-nya sama dengan 60 derajat. Dan sudut C-nya itu A derajat. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Ki berikut yang benar ya. Nah, ini kita pakai asumsi-asumsi dulu ya. Kalau asumsi yang pertama, seandainya sudut A-nya itu sama dengan 90 derajat. Kita asumsikan sudut A-nya ini 90 derajat. Kalau sudut A-nya 90 derajat, agar hasilnya 60 derajat, ya berarti kita dapat nih sudut B-nya itu sama dengan 30 derajat. Dan C-nya itu sama dengan total segitiga, itu harus 180. Ini 90 tambah 30, 120 berarti kurangnya 60 derajat. Ini artinya nilai A-nya sama dengan 60 ya. Nah, kemungkinan yang kedua. Kalau sudut C-nya sama dengan 90 derajat ya. Kalau nilai A-nya sama dengan 90 derajat. Nah, kita dapat sudut A nanti kalau ditambah dengan sudut B, kalau sudut C-nya itu 90 derajat, sudut A ditambah sudut B-nya juga harus 90 derajat ya. Nah, ini kalau kita eliminasi dengan sudut A dikurang dengan sudut B, sama dengan 60 derajat. Kita kurang, ini coret-coret. Jadi, 2 kali sudut B itu sama dengan 30 derajat. Nah, sudut B-nya sama dengan 30 dibagi 2, 15 derajat. Jadi, kita dapat sudut B-nya 15 derajat. Nah, pastinya sudut A-nya karena totalnya harus 90 derajat antara A sama B, berarti kurangnya itu 75 derajat ya. Jadi, kita asumsikan yang pertama itu sudut A-nya 90, dapatlah sudut C-nya 60, yang artinya A-nya 60. Nah, ini kita asumsikan yang kedua, sudut C-nya sama dengan 90 derajat atau A-nya 90, maka didapat sudut B-nya 15 dan sudut A-nya 75. Nah, ini berarti ada 2 nih, ada 2 macam. Nilai A-nya itu adalah 60 derajat dan nilai A-nya 90 derajat. Berarti ketika nilai A-nya 60, maka P-nya lebih kecil daripada Ki, dan ketika nilai A-nya itu 90, P-nya lebih besar daripada Ki. Ini nggak konsisten, berarti jawabannya yang D. Oke, soal nomor 3. Nah, yang pertama, barisan tersebut adalah barisan aritmatika. Kalau aritmatika, jika ada 3 bilangan, maka berlaku rumus 2 dikali suku kedua sama dengan suku pertama ditambah suku ketiga. Ini rumus kalau ada 3 bilangan dan dia aritmatika. Jadi, 2, U2-nya ini A, sama dengan U1-nya itu 2, ditambah U3-nya 8. Jadi, 2A sama dengan 10, nilai A-nya 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, ini berarti barisannya 2,5,8. Ini kakak bisa terusin ya. Ini selisihnya 3, ini 3, berarti ditambah 3 sama dengan 11. Ini ditambah 3, 14. Ini ditambah 3, 17. Berarti, 16 ini bukan merupakan salah satu barisan yang ada di 2, A sama 8. Jadi, 16 bukan ya, bukan berada di barisan tersebut. Nah, karena kita bisa menjawab, 16 ini ternyata bukan dari barisan tersebut, berarti kita bisa menjawab dong, walaupun 16 ini bukan, untuk menjawab pertanyaan, apakah 16 itu merupakan salah satu suku barisan tersebut ya. Ini cukup. Yang pertama, walaupun bukan ya, walaupun 16 ini bukan salah satu dari barisan, tapi kita bisa menjawab, 16 ini ternyata bukan, merupakan salah satu barisan tersebut. Nah, yang kedua, barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Yang kedua ini nggak terlalu jelas nih, dibilang di sini bahwa barisan tersebut bilangan positif. Misalkan deh, coba 2, nah ini A-nya bisa berbagai macam nih. Nggak jelas ya, bisa jadi A-nya ini 3, atau A-nya 4, atau A-nya 5. Ini masih bebas nih, masih himpunan bebas. Ini 0,8. Jadi, kalau misalkan di sini diketahui barisan bilangan positif, jadi nggak terlalu jelas untuk mencari nilai A-nya. Jadi, ini nomor 2, tidak cukup untuk menjawab apakah 16 merupakan salah satu suku barisan tersebut. Nah, jadi jawabannya itu yang A, pernyataan 1 saja cukup, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Nah, sekian aja 3 soal dari kakak. Nanti tunggu ya, membahasan soal-soal pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika untuk UTBK 2024. Di sini juga ada latihannya, coba kalian kerjain. Kalau ada kesulitan, kita diskusi aja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Semoga kalian sukses UTBK 2024 dan mencapai universitas yang kalian inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.